Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai setulur semuanya saudara-saudara semua yang sedang bekerja atau yang lagi nganggur atau yang di luar negeri atau yang di Indonesia atau yang dimana saja sekarang kita akan bikin video tausiyah dari Ustadz Danuk silahkan disimak isi tausiyahnya monggo sedangkan kita mau beli sesuatu yang yang dicari para gadis-gadis para pecahka-percahka bukan janda bukan ya bisa juga yang lagi dicari itu adalah jodoh ini pocsatnya aduh pocsat ya sebetulnya ketika orang nih ada yang cerita sama saya saya tuh udah bahwa utiyah Mas udah tawakal juga udah berdoa sama Allah supaya dinosa diketatkan tapi kok bukan aku malah sepi makin sepi ini saya sepi ada yang ngaduhin operator ada SMS operator katanya sama ini kartu kredit itu gimana pocsat apa ada kesalahan yang ini bisa saja dari pribadi atau dari orang tuanya atau gimana pocsat Iya sebenarnya kalau kalau kita melihat dari sisi jodoh itu banyak sisi yang harus kita benahi jodoh kalau seorang wanita harus menemukan laki-laki laki-laki harus menemukan wanita itu sama seperti pasangan orang tua kita kita anak juga dengan orang tua kita satu hal yang harus kita ketahui adalah sering hormatkah kita kepada orang tua itu nomor satu karena pada anak wanita biasanya yang sering saya amati itu adalah dia kurang dekat dengan ayahnya dia kurang dekat dengan ayahnya jadi dia dipikir kalau dia sudah sekolah sudah ngikutin alur umum ini sudah normal aja kemudian pada waktu dia menginginkan jodoh itu dia itu berpikir Allah itu membantunya sudah saya sudah sekolah sudah kerja sekarang saya ingin nikahkan gitu jadi dia tidak sengaja atau disengaja dia itu seperti Allah itu membantunya jadi orang itu tidak pernah tahu kalau sudah ini sudah sekolah sudah tinggal jodoh ya sudah ya Allah saya beri aku jodoh nah enggak seperti itu ceritanya kalau saya dulu takut enggak laku loh kalau itu kan istriannya terus berita ya namanya awur-awuran gitu ya ya kan kita bagaimana ini dapat apa jodoh gitu ya waduhnya saya bilang saya laku apa enggak kan begitu namanya bujangan ya kan Masya Allah itu eh ada sekitar lah mikir seperti itu ada sekitar tetap ada lah ya normal itu ya lima tahun mikir begitu lima tahunan itu bagus ya Nah pada waktu itulah sebenarnya kita tidak sadar bahwa kita ini makhluk Allah yang harusnya kalau kita itu momenya 123 lima tahun ke depan itu kita menginginkan sesuatu dan itu penting bagi kita Nah saat ini kita harus lakukan kerjakan contoh momenya beberapa kali saya cerita tentang wafi sama iris hukum di langit ada jalan rezekimu Nah salah satunya itu rezeki jadi jodoh jodoh bisa harta bisa semuanya bisa termasuk eh Allah memberikan ketenangan dalam hidup ketenangan itu bukan berarti tidak ada ujian enggak tetap ada ujian tapi terselesaikan atas izin Allah ketenangan ya pada saat itu kita memang sudah sudah diceritakan oleh Allah Ta'ala inna hunkan qabla talika mushinin jadi sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan nah kebaikan inilah yang paling dekat itu harus kita pahami sholat harus kita jaga kur'an kemudian apalagi dengan dua oke puasa itu dulu yang wajib dulu ya kalau wajib sudah sunnah dikerjain ya sudah kemudian dengan orang tua dengan orang tua harus hormat kalau hormat ini bagaimana ceritanya berarti orang tua dalam bentuk apapun salahnya orang tua ceweknya orang tua kita harus menerima kalau ketika kita sebelum mempunyai jodoh ya itu kan Allah sudah memerintahkan kalau kita harus tahu bukan iya Allah dulu disitu ada ayat yang berikutnya cari orang yang menurut Allah kan kita nyarinya ke situ agamanya imannya nah setelah dari situ Nabi pun nyontohin nah kemudian nikahin wanita sebab karena hartanya itu yang saya yang saya lari gitu tapi nggak papa mau gitu kalau misalkan kita punya istri boleh dikatakan kaya kan kita nggak terlalu capek gitu loh kalau saya melihat ustad ngomong begitu itu bercandaan intinya boleh artinya kan kita akan nyari yang kaya kan gitu kan ya mertua yang kaya apa anak yang kaya ya anak yang kaya lah kalau mertua yang kaya lah mertua yang kaya hati gitu ya kaya senyum gitu tapi kaya doang lah ya kalau buat orangnya kan repot juga setiap orang di senyumin kan repot juga ya kalau itu masih enak kalau orang di senyumin nah boleh boleh kalau kambing di senyum mulai kapan hahaha kalau memang itu nggak punya ya karena kecantikannya ya nah kalau cantik ya istilahnya modal perempuan kan paling cuman 45 tahun kesananya udah kisut kan begitu nah ini kan kalau misalkan orang yang cantik masih ada diandelin cantiknya masih dapat kan begitu datang dari kerja itu capek-capek tuh lihat itu seneng seger ya senyum aduh apalagi kalau dandan mohaib molek udah begitu rumahnya kinclong kan kan ini ini nya moblong-noblong mobilnya melong pakai daster hahaha daster cap butterfly ya iya bang setelah 4-5 tahun nyari lagi hahaha nyari lagi ngeri lagi guys itu Pak Haji Hasan jangan ditengerin ya ya iya tanpa Haji Hasan itu bercanda coba suruh beneran nggak berani hahaha ngomong aja gitu ya hahaha nah kan ibarat apa dia kan ibarat apa petir gitu hmm jugur 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 ya hujannya keanggah hahaha hahaha karena hujannya bukan air kalau keluar asin hahaha hahaha iya memang memang itu yang harus kita ketahui jadi jodoh itu sebenarnya harus kita memang betul ya tapi sebelum kita mencari di titik 3-4-5 tahun ke depan itu sudah harus kita persiapkan sekarang hmm jadi dekat kita pada Allah dekat kita pada orang tua karena apa dekat kita dengan orang tua itu juga menentukan nanti dapat anak atau belumnya itu salah satunya dari situ hmm walaupun suanya itu sebenarnya haknya Allah iya tetapi selama ini orang nggak pernah tahu banyak kasus ya seorang wanita mamanya dia tidak apa ya komunikasi dengan ya mamanya itu ibunya itu kurang bagus hmm itu kan ada penyempitan pada ovarium hmm sehingga apa namanya spermanya nggak bisa ke arah ovarium nah masalah-masalah itu sebenarnya masalah akhlak juga iya itu kalau dalam udah masuk ke dalam rumah tangga ya iya masuk ke dalam rumah tangga ini contoh ustaz jadi kalau si wanita tadi kurang dekat dengan ayahnya laki-laki nggak didekatkan belum didekatkan oleh Allah ta'ala karena dia belum bisa menghormat ayahnya oh iya 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 gitu maaf ya iya sosok laki-laki gitu ya sosok laki-laki itu karena pada waktu dia itu belum bisa menghormat ayahnya ya Allah belum memberikan laki-laki hmm karena apa lu sama ayahnya dia nggak bisa menghormat kok mau cari suami yang baik menurut doa dia ya nggak ketemu itu dia hmm itulah makanya kalau saya sering kalau ibaratnya saya sering menemukan jamaah mbak-mbak yang cantik-cantik itu itu cantik saya lihat dimana 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 aduh Ustaz jangan di Youtube sini Ustaz nanti dibalik layak aduh nah disitu nanti-nanti waktu saya lihat memang rata-rata dia nggak sering jengkel sering marah sama ayahnya oh iya iya nah disitulah saya tanya sering marah sama ayah iya Ustaz oh alhamdulillah jujul terus kamu kemudian saya bilang udah minta maaf sama ayah padahal yang nganter ya ayah ya ibunya minta maaf sama ayah jangan diulangi lagi mulai hari ini berubah nah satu bulan dua bulan lagi Alhamdulillah dia ada kenalan nggak cuma satu bisa dua bisa tiga beberapa kasus seperti itu sehingga dia bisa milih tentukan pilihanmu seperti itu banyak hal seperti itu kasus-kasus seperti itu sama rata-rata sama wanitanya canci kayak artis dia itu kalau punya cowok itu yang ngorotin lu kan lucu jadi udah ngorotin tidak seagama saya cuma tanya kamu sama Bapak Asamo kamu itu jengkel saya berantem nggak berantem kalau saya bilang bukan jengkel berantem dia bilang iya nah dengan berantem inilah Allah itu selalu mendekatkan si wanita itu dengan orang yang lain agama itu kunci sebenarnya ini yang ngomongin saya banget kalau yang jawa nggak dapet jawa gimana sama dia kurang deket dengan ibunya atau dia meremehkan wanita dulu dulu saya dulu tanggarufan sampai 29 waduh waduh yang cucin itu yang jadi ini emang saya ngaku ini kepada maister saya besar itu yang 29 itu ada yang penuh diri kagak dia tinggal ya setelah dia ngeliat saya ada di sekarang di MNC guys guys di MNC ya artinya setelah apa ngeliat begini jadi inget jaman ada yang nyesel ya iya jelas lah kalau yang kalau yang nyesel kan biasanya di belakang ini kalau di depan ada yang nyesel di depan ngomong langsung orang hamil kok nyesel di depan lah ya iya lah orang begitu ini lagi keluar lagi apa metumaning metuman bukan pengawir sampai ke posting di instagram tulisannya aku makan aku yang dulu iya